Harry alias Anton diringkus dikontrakannya oleh petugas. Penangkapan pria 22 tahun ini berawal atas laporan penganiayaan terhadap seorang anak. Namun ternyata pelaku juga pernah melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak lainnya. Aksi pencabulan pelaku terbongkar setelah sejumlah korban mendatangi pores pangkal pinang dan mengaku kerap dipukul hingga dicabuli. Mirisnya, selain melakukan pencabulan terhadap korbannya, pelaku juga memaksa mereka untuk ngamen yang hasilnya diambil oleh pelaku. Tak cuma itu, pelaku tega mencecoki korbannya dengan narkoba jenis sabu sebelum melakukan aksi bejatnya. Pelaku bahkan kerap mengancam para korban dengan senjata tajam jika berani melapor. Pelaku merupakan seorang risi tipis dalam kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur dan sempat merasakan hidup di penjara selama 5 tahun. Terhadap kejadian dindang bidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka, ini sudah berfiksa ada dari mulai bulan Januari 2021 dan ada juga yang di bulan Juni 2021. Jadi berdasarkan pemeriksaan awal terhadap korban, ada yang baru satu kali, ada yang sampai lima kali. Jadi contoh kepada yang dialami oleh korban atas nama JS usia 11 tahun, Pada saat berada di TKP sekutaran Puncak, Kota Pangapinang, diajak oleh pelaku datang ke posnya, kemudian di sana diberikan makan, kemudian diraksanakan pengamen, dan malamnya diajak kembali ke lokasi posisi posan pelaku. Setelah diberikan makan, diminta hasil pengamenannya, ternyata di sana dilakukan tindakan pencabulan tersebut. Residivis ya Pak Kasar Sim? Jadi residivis untuk kasus penganiayaan dan pencabulan, atau kasus yang serupa. Dan sudah ikonis dengan pidana berupa lima tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan 292 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dua Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Dua Raka Prasetyo, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Dua Raka Prasetyo, Pangkal Pinang, Kepelawan Bangka Belitung Terima kasih.